Ini adalah air masa depan atau lebih dikenal sebagai edible water Ini bener-bener hal yang sangat unik banget Ini semua isinya adalah air guys Tanpa plastik, tanpa ada kemasan ya untuk ngisiin air ini Jadi itu salah satu hal yang lumayan viral Dan bahkan disebut-sebut sebagai masa depan kita mengonsumsi air Ini tuh air guys, dan kita bisa makan, liat ya Tapi sebelum aku menunjukkan gimana caranya untuk membuat edible water ini Ada satu hal yang ingin aku kasih tau kepada kalian semua Dan berikut ini adalah beritanya Hai, buat kalian yang pengen tampilan keyboard WhatsApp kalian jadi lebih lucu dan keren Kalian bisa gunakan aplikasi Rocky Keyboard Di aplikasi Rocky Keyboard, kalian bisa menambahkan efek outer 3D pada keyboard kalian Agar keyboard kalian terlihat lebih lucu dan keren Di Rocky Keyboard, kalian juga bisa merubah tampilan keyboard kalian menjadi transparan Atau menyesuaikan dengan wallpaper WhatsApp yang kalian gunakan Caranya, buka WhatsApp Buka menu chat Pilih wallpaper Dan pilih gambar yang akan kalian jadikan sebagai wallpaper WhatsApp kalian Dan setelah itu, tampilan keyboard kalian akan berubah menjadi transparan Atau mengikuti wallpaper kalian Untuk mendownload Rocky Keyboard Buka aplikasi Playstore Ketik keyboard Dan pilih Rocky Keyboard Download Rocky Keyboard sekarang Nah sekarang adalah proses pembuatan edible waternya Caranya mudah banget, kalian cuma butuh 2 buah bahan Yaitu adalah sodium alginate Nih, sodium alginate Dan juga kalsium chloride Ini mudah banget untuk dibeli di mana aja, di online bisa Ataupun di toko-toko kimia, bahan-bahan kimia Maha gak sih bahannya? Enggak murah banget Dan juga ini aman untuk dikonsumsi Tergantung dengan takaran juga Kalau banyak-banyak ya pasti gak baik gitu Semuanya terlalu baik kan? Iya, gak baik Oke, yang pertama itu kita sediain 3 buah air Dan air ini berbeda-beda guys Apa namanya? Takarannya Yang ini adalah 2 gelas 2 gelas air Yang ini 5 gelas air Dan yang ini bebas Karena ini hanya untuk bilas Kita campurin sekitar 2 gram itulah Kira-kira aja Sedikit lagi Sip Nah, untuk ngecampurinnya Supaya rata Kita gak mungkin pakai manual Kita harus menggunakan mesin ya Mesin kocok gitu Karena ini gak bisa ya Gak bisa apa namanya Campur dengan mudah Oleh karena itu kita menggunakan blender Karena aku gak punya mesinnya guys Oke, kita akan blender dulu Nah, setelah kita udah mixin sodium alginate-nya Kita akan diemin dulu Selama sekitar 15-20 menit Supaya gelembung-gelembung airnya itu keluar dulu Soalnya ini masih banyak gelembung ya Iya, banyak gelembung airnya Oke, kita akan balik lagi Setelah 15 atau 20 menit Sip Nah, udah 20 menit kemudian Sodium alginate-nya udah mulai jernih Sekarang kita akan campurin dulu Kalsium chloride-nya guys Jadi ini takarannya 5 gelas air Dan kita akan menggunakan 5 gram kalsium chloride Kita gak ada timbangan sih Cuman ya kita akan Apa ya Kira-kira aja Kalsium chloride Ini sekitar 3 gram lagi ya Nah, 5 gram Udah 5 gram? Mungkin Oke Ini tinggal diaduk-aduk aja Aduk-aduk gue Oke Kalau yang ini gak perlu pakai mesin ya Gak perlu Kalau ini cepat larut Kalau yang ini Yang sodium-nya agak susah larut So, cuma 2 bahan doang Dan juga prosesnya gak susah sih Iya, gampang banget Kayak ini Bikin agar-agar Iya, kurang lebih seperti itu Ini diaduk Sekarang the moment of truth-nya Ini proses yang paling menyenangkan dari hal ini Yaitu adalah Kita ambil pakai sendok Ataupun apa ya Centongan ya Centongan Tergantung kalian mau bikin yang kecil atau yang besar Iya Tapi karena kita mau bikin yang besar Kita pakai centongan Dari larutan sodium-nya Kita masukin ke larutan kalsium-nya Kok kalsium? Ini kalsium Oh iya? Ini air kalsium Nah, udah ada yang dilihat nih Bebe Nah, kalau udah Kain pelan-pelan Wow Dan akhirnya Jadi kayak gini Oh Sih Dan proses terakhir tuh Masukin ke air bersih dulu Biar apa? Biar efek dari kimia ini bisa berhenti di sini Oh Kalau langsung kan nanti dia masih kayak mengembang atau apa Jadi cepat pecah Nah, masukin ke air sini biar lebih kuat Hasilnya jadi kayak gini nih Wow Keren gak? Keren banget Dia kayak air yang terkurung dalam suatu plastik Tapi bisa dimakan Ini bukan plastik sih Iya Proses alami nih Proses dari kimia Jadi kayak air tanpa kemasan Dan ini dia ya Kita bikin dulu ya Beberapa dulu ya Jadi ini satu Aku bikin yang kecil ya Ini yang bikinan aku Wow, perfect Perfect banget loh Sekarang Pedi mau coba ya Oke Oke Ambil satu centongan Tungguin dulu Bentar sampai ininya Oh, sampai bulat gitu Ya, udah Oke Sip gak apa-apa Oke, coba masukin Tahan dulu Masukin Lepas Pelan-pelan lepas Wow Ya Regi Punya aku gak perfect Tapi gak apa-apa Udah Masukin ke air bersih deh Ke air bersih Sip Wow Gila loh rasanya Kayak pegang ikan tau gak sih Perfect juga Beno Iya, wow Clear banget loh Clear kan Iya Ini masih belum clear sih Aku nanti bikin yang lebih clear Bentar Kuat juga loh Apa kulitnya kuat Iya Lumayan kuat Strong Gak ngampang pecah Iya Sekarang aku mau bikinnya small Jadi kayak Apa ya Kayak air yang Rinti-rinti gitu Wow Oh iya Kan Cukat Cute Wow Wow It's pretty cute Tunggu Wow Cute kan Iya cute banget Sekarang aku mau cobain Gimana rasanya? Kayak air Kayak air doang Kayak air Cuman agak kental Iya agak kental dikit Karena dia pake sodium sih Dia kentalin dikit Gak ada rasa sih Kayak air Cuman lebih kental Gitu doang Itu boleh bilang kulitnya ya? Iya ini kulitnya Ini guys kita udah bikin beberapa edible waternya Sekarang kita mau surprise scene Glenn dan Neng Ellie Mereka pasti kaget ini apaan? Menurut kamu mereka akan tebak apa? Agar agar? Ya kayaknya agar agar Dia kira agar agar ternyata ini bukan agar agar Tapi ini adalah magic water Glenn? Ya ma? Unti punya surprise Ini surprise apa? Apa Glenn? Itu apa? Glenn kira tebak itu apa? Water Water? Water? Coba Glenn pegang Magic water Magic water Wow Emang water bisa dipegang kayak gitu? Bisa Kok bisa? Kasih yang kecil ini ada yang kecil Kasih dia Ini Ambil aja Ini Pelan-pelan ya pegangnya ya Wow Coba Angkel lihat Apa itu? Wow Keren gak? Keren Itu bisa dimakan loh Mau coba? Iya Water Water kan bisa dimakan Mau coba gak? Mau Coba Ada yang gede Ini mau pegang yang big? Ini hampir 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 apa? Jangan terpecah Nah Keren gak? Ih bau Kau bau? Ini jangan dipukul Nanti pecah Kalian mau pecahin? Mau pecahin? Enggak berani Hahaha Mami Glenn udah surprise Wuuuuh Air Kok kalian tau ini air? Ini bukan air tau Ini jelly Ikan Gimana ini? Ini Eh Jangan pecahin Ini ini pecahin Ini bisa dimakan Ini bisa dimakan kan? Iya Bisa Laman kan Nanti? Lihat ya Jumbo 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 Lihat-lihat Oh Percan 2 udah malu Jadi Karena kita ngebayangin air Kita ngebayanginnya cair Ternyata ketal Jadi kita agak syuk Gitu loh Cuma Mami makan Nggak satu lagi Jangan pecahin ya Anak gue suruh makan Ya udah makan dong Ya udah makan dong Enak Enak Oke Ini gimana bikinnya sih? Kok bisa kayak gini? Gampang pokoknya Nanti lihat aja video ini Oke Gampang Oke guys Kurang lebih seperti itu videonya Kita berhasil membuat Edible water Atau Air ajaib ya Memang ada beberapa cara Untuk buat edible water Yang cara kita buat ini Yang mungkin paling simple Dan paling Bisa dilakukan oleh setiap orang Anak-anak juga kayaknya bisa ya? Bisa Ini bisa buat main Dan juga bagi kalian yang ingin buat Kayak berwarna Juga bisa pakai pewarna makanan Oke deh kurang lebih seperti itu videonya Baik kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan jangan lupa untuk share juga Bagikan ke orang-orang terdekat kalian ya Oke Saya Marika Senti Dan Bye-bye Peace out guys Bye